Intro 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 Ini nanti ada Epos Legends sama Onix ya yang makabannya Tapi ternyata BNPK sudah standby Langsung kita masuk dulu ke game yang kedua Let's go Yes Pak Jajaran, first pick kali ini Kak Jajah dibuang Ini Joy kayaknya mau diambil sama JR support ya sejati tapi Bigetron Alpha kemarin second pick mereka yang tutup sih ganti tempat jalan-jalan jajarannya loh tadi gak disitu Iya mungkin ini kali ya ngelag sinyalnya susah mungkin ya pakai tri dong pakai Hero Pro dong biar nggak ngelag-ngelag guys betul-betul biar kalian bisa puluh sering tanpa henti Oke tapi valentina ditutup no valentina teman-teman tidak ada Valentina menikah cocok tuh skor baju hitam ya Mungkin ini karena mereka nggak ada jersey kali ya kan sebelumnya ganti kalau nggak salah nama mereka tuh SS Iya saudara e-sports ya Oh ya teman-teman mungkin yang kayak udah sering dengar lah ya saudara e-sports nah ini tuh anak-anaknya pagi jarang guys cuma mereka berdiri sendiri untuk season kali ini dengan nama mereka sendiri ya ada acara itu sendiri ya tapi udah ada ini juga nih Arlott yang ditutup Joy masih open Faramis masih open Fanny masih open Wanwan masih open boleh dibeli dibeli dipilih 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 one-one Apakah akan ditutup saya jadi-saya jadi-saya jadi kita akan melihat saja apa yang bakal ditutup apakah Joy dari begitron alpha karena mereka nggak mau kasih first pick Joy ke pak jejaran Joy nya bisa di band ketiga sih kalau mereka mau siapa tahu pak jejarannya ngeband gitu ya iya buang ke ke arah menurut aku X ini juga cukup serem sih pak jejaran nih iya oke tapi istri dulu dia nggak mau ada hero high ground yang cukup ngeselin anti-krot kontrol ngasih slow effect pertama kalau jadi Ice Queen one ya bener-bener soalnya nggak ada kajak juga kan mungkin masih ada Franco buat efek surprise lainnya tapi Franco kan biasanya bukan yang diprioritasiin banget top satu harus dipik gitu kan tadi sih dia kajak Franco ditutup semua ya Pak Jaran ya dia nggak mau ngasih kajak Franco itu buat pin sih harusnya respect ke arah pin oke tapi Lancelot yang ditutup yuk Lancelot ditutup berarti satu hero lagi Apakah Joy Wanwan Faramis ini masih banyak open berarti Pak jejaran kalau mereka mau ambil fun mau ambil Joy jadi Fanny nya bakal lepas ke tangan super Ken iya mungkin mau diajarin nih lu pakai Joy dah gua pakai Fanny gua ajarin gimana cara ngalahinnya gitu mereka nggak usah tutup Joy dan Wanwan kalau gitu ya nggak sih kontes aja walaupun nanti kalau dipakai sama Bigetron kalau Pak jajarannya itu dapet Joy Wanwan juga lumayan cukup agak sulit ya karena memang kalau on the jika Joy ini farmingnya cepat di early game iya Wanwan itu bakal kesulitan elektrifying beach itu cuma butuh waktu 2 detik untuk tagline Wanwan maka malah aku merasa kayak Wanwan tuh sekarang udah udah bisa dibilang mungkin nggak jadi prioritas banget kan untuk dipik kecuali bener-bener hero comfort banget ya soalnya masih ada POC yang lain menurut aku hero dengan POC damage yang lebih efektif lah kayak di awal kan bisa dibilang dengan Melissa Beatrix tapi Joy sesuai sesuai dengan yang apa yang kita sudah pikirkan untuk pajajaran berarti Fanny akan diamankan karena Fredrin udah tutup harus kalau ngga Fanny pick ketiga dengan adanya Joy kayak gini tuh Wanwan Faramis yang lebih mahal yes Faramis karena Joy pun ketika mau masuk ke arah Wanwan kalau Faramis punya Cloud Altar ya sudah lah gitu nggak capek sendiri gitu kan bener-bener dan bahkan kalau kita ngeliat juga Faramis kan ini juga hitungannya mahal ya karena memang bisa dibilang dengan Cloud Altar ini bakal ngebuat di Gaterna Alpha mereka bakal lebih sustain untuk teamfight-nya dan bakal bahwa lebih berani untuk nabrak betul sebenarnya kalau udah ada Faramis ini kan kuncinya mereka bakal bermain bareng-bareng XP lane Terisla juga sebenarnya not bad terutama kan Terisla kalau menghadapi Wanwan yang lagi terus bawa tank juga lumayan cukup tebal Simo harusnya jadi Terislanya itu masih bisa menjadi frontliner lah atau kira sudah lama dilupakan tapi sebenarnya masih cukup efektif untuk lawan Wanwan Masya Masya juga lumayan cukup oke sebenarnya iya sih tapi Masya ini semenjak ada kehadiran Arlott ya jadi udah mulai sulit tapi Fanny-nya di wait berarti Joy XP Fanny Franco terlalu greedy kah? sepertinya sih gitu ya jujur Franco tuh bukan hero frontliner sekali lagi ya dia tuh hero yang ada di belakang yang bakal nyulik orang dengan adanya Ironhook dan dengan adanya Kufra ini udah menjadi counter banget dengan adanya bouncing ball satu yang bisa bikin pajajaran esports ini owning mereka megang early kalau mereka nggak megang early selesai sudah game ini mobilitas dari kedua hero joy dan juga Fanny harus dimaksimalin banget selapa jajaran masalahnya kalau Ironhooknya juga mencoba ngincer ke arah Wanwan ini masih ada needles in flower dari seorang Wanwan jadi bakal lepas dari Ironhook yang dimiliki oleh seorang Franco tapi Atlas ini maksa Saken item setelah corrosion kalau menurut Collius win of nature dulu nggak sih? sebenarnya Fanny jadi bakal sulit kalau mau ngincer ke arah Saken ya terutama di early game karena kan nggak selamanya Faramis itu bisa ngejemput ke arah Saken nantinya si Moreno nya jadi lebih ke arah itemization yang harus dimainkan ya untuk seorang Wanwan tapi Collius karena kan dapetin text page juga kan dari win of nature sama ada lifesteal kan at least lumayan lah gitu oke karena memang sudah ada Franco jadi udah pasti Romer Lolita tidak akan keluar untuk Pajajaran mereka lebih menutup ke arah XP nya itu Goatland nya untuk Goatland nya untuk Goatland yang akan kita lihat di game kita yang kedua sementara Akai untuk seorang Supercan juga ditutup oleh Pajajaran Esports hmmm oh feeling-feeling kok kayaknya Supercan mau main Assassin ya? hmmm atau nggak Akai sih? Akai juga cakep kalau buat ngelawan kayak gini tutup tuh selapa jajaran? tutup? oh iya enggak lupa tuh kalau udah nggak ada Akai Halo Locker ya kan Masa Kokoh? iya Assassin Hayah Busa kan? kalau Assassin dia bisa main Hayah Hayah cakep sih, Link juga masih bisa cuma Link ini menurut aku masih bisa dikejar sama si Joy hmmm defense ya makanya dia bakal main apa? tapi harusnya Janggler terakhir nggak sih kalau jadi begitu kenapa? hmm harusnya kita ambil EXP dulu karena kan dari Pajajarannya belum ambil EXP iya lebih mainin ke arah dulu kah? harusnya iya semakanya karena udah ada paramis, udah ada kufra jadi lebih butuh AOE dan yang bisa team fight Kalib ini bagus masih ada skusir, skuter pasir skusir Raging Sansom nya kan juga langsung nabrak orang apa skusir? iya skusir skuter pasir jadi Pak Pulung loh kerjaannya astaga Pak Pulung lagi di Tegal Pak Pulung jauh banget ya iya dia pergi gak pulang lagi guys gak usah dicari mungkin dia sedang mencari jodohnya mau ya waduh tapi ada dua lagi hero yang bakal diambil sama Pak Jajaran ya temen-temen ini adalah EXP lane lagi gold lane sker serta mid lane ya bisa jadi join mid lane kalau memang dia mau pake EXP lane tebal iya jadi still possible aja ya kalau memang mereka butuh untuk EXP lane tebal tapi Farsha dan Batrix wow ini tipis semua sih hero nya Pak Jajaran strong sih sebenernya kalau mereka mau main early ya iya tapi early nya harus dapet harus banget agresif kalau early nya gak agresif selesai beneran team fight itu dibawa di late game gak gerak itu hero nya Pak Jajaran karena Farsha nya itu bakal bisa diajar dengan Raging Sandstorm terus juga para misi tinggal ngejemput juga dengan adanya Cloud Altar 1-1 juga bisa saya nak jidat open weakness tanpa perlu takut darahnya sekarat gitu karena ada Cloud Altar juga kan dan Hayabusa bisa mencari di belakang lawan yang penting apa? jangan sampai ada beladihan dari Franco itu yang menjadi kunci dari temen-temen dari Digitron so kita bakal liat lah ya apakah memang strategi dari Pak Jajaran yang bakal kelihatannya sih main di early game bakal sukses atau ternyata Digitron Alpha yang lebih unik betul jadi langsung saja kita menuju gerilang Land of Dawn game yang akan menentukan apakah 2-0 untuk Digitron atau satu sama masih bisa menanggung Mocan dan juga Collius disini let's go well kita bahas early gamenya nih Mo ya Joy dan juga seorang eh sorry Hapani dan juga seorang Hayabusa mereka berdua sama-sama Assassin yang memiliki tempo untuk clear junglenya juga sama-sama lumayan cukup cepet bedanya adalah kalau Hapani dia bisa main lebih agresif dibandingkan Hayabusa karena memang damage dari kalau Steel Cable itu kan juga level 2 udah cukup untuk bisa menumbangin lawan yang mencoba untuk main agresif masuk ke jungle ini tapi masalahnya kalau sesuai dengan planningnya ya tapi masalahnya ini funny-nya aja udah dijagain udah di cover nih betul karena gak cuman Franko yang jagain funny tapi karena juga bakal dijagain kalau kalian beli diamond mobile Legends gratis kota gaming mulai dari 8.000 aja ya di aplikasinya Bimaplus atau websitenya Bimaplus langsung sekarang kalian lihat tuh ius rozeveldnya udah dibilang gak ada yang early game agresif banget itu VYN menjadi korban lagi dengan gesek-gesek gimangnya rozeveld tapi buset Hayabusa nya balik lagi deh cuman ngucap salam aja deh Assalamualaikum tapi jangan lupa untuk download nev juga teman-teman karena kamu bisa dukung tim favorit kamu dan selain itu kalian juga bisa punya kesempatan untuk dapetin OVO dan GoPay semilai 100 ribu per orang kapan lagi ya becul 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 lagi banyak aktivitas disana langsung download sekarang iya ini kalau ngelihat di Gaterang Alpha memang agak sedikit tersiksa ya early nya jujur aja betul karena lagi-lagi paninya bisa muncul kapanpun wuh tapi dari Super Ken tentunya tidak mau mengalah di arah early begitu saja kok betul langsung diajar dengan shadow kill nya ya ditangkep itu Pranko bikin dia gak bisa ngapa-ngapain dan turtle pertama muncul Tarusa ini bakal menjadi set up dari kedua timnya kelihatannya ya walaupun paninya harus berhati-hati karena part-part itu sebentar lagi kadar luasa kadar luasa bener wuh tapi jadi pas tuh dengan satu buah flicker dan kali ini di follow-up dengan sangat baik tapi ada satu buah iron hook badihannya belum dimiliki oleh Ega Tizi kali ini sementara ada satu buah altar yang akan menyelamatkan hidup dari seorang moreno tapi apakah teralaman karena sudah dibuka satu buah peda aset dari pang lucu sementara Superfin bisnis gadget terculik tertarik lagi dengan satu buah iron hook dan Ega Tizi bersama dengan Hoho yang akan menumbangkan seorang Superfin ini bad sih buat 4 sejaran kelihatan gak ini mau hampir menu 3 mungkin bahkan gak beda jauh berarti pikiran apa berhasil ngimbangin tempo yang mau dibuat sama dari sejaran iya bener dan pelan-pelan Superkennya langsung menuju ke arah Hoho tapi sayang tadi Phantom Shurikanya gak connect iya makanya shadow killnya bisa bisa tuh atau mencar kalau connect ke arah Hoho itu Hoho bisa ke takedown sih marknya ya iya gak kena itu tapi it's okay dari Superken memaksakan sebenarnya Hoho untuk recall balik tapi kalian ada jeniskan sama yang connect lagi karena 2 pemain bahkan satu pemainnya itu Ega Tizi harus hilang tapi Zorizo puter balik kembali dia melihat Hoho kembali ke area pertempuran dan Jay Roosevelt harus mundur dengan kabelnya tapi di sisi lain Hoho kalau coba untuk mengacang-acang masih ada Quickchan Guard yang sementara kali ini dengan satu buah retribusi dari seorang Superken berhasil untuk melahap ke arah totalnya tapi Superken wuuu bakal coba untuk mengejar karena seorang Hoho namun Hoho where are you going? aku terjebak di 2 pemain siapa yang harus aku pilih wuuu tapi sepertinya sorry Zorizo terlalu terburu-buru ke Anda ternyata ternyata dia mengkalkulasi adanya Quickchan Guard betul jadi dia langsung ngorbanin biar dia kena serang ya kena agro turret biar si Superkennya bisa dive in dan berhasil mendapatkan point killnya walaupun di tangan tadi tukerin ya sama nyawa dari seorang Moreno betul kain Pak Rami seorang hero yang ngeselin teman-temannya ketika dia punya stack maka durasi geletika attack itu cepet banget untuk comeback lagi di Land of Dawn setuju dan dengan mungkin bisa dibilang zoning yang dilakukan sama Biggetron tadi ya ke area bawah hitungannya memang sebenarnya cukup bang time lama tadi di area bawah karena mereka harus menumbangin Hoho sambil menunggu minion yang berjalan kan tapi itu worth it karena setidaknya mobilitas dari pemain-main Bajarannya masih sempet ketahan dikit tapi apakah sorry Zorizo mampu untuk 1v1 dengan seorang Hoho tapi di sisi lain nah teks berhasil untuk menumbangkan Moreno yang masih belum punya stack tapi Superken waduh retri-nya diambil gak tuh waduh pusing tuh ya Jarosovalt ya buset bahkan karena revenge flicker ke arah depan mencoba maun simbol tapi flicker dari Egan Chi langsung dihajarnya dengan adek Shadoshiru bahkan di tengah sana pang lucunya pun LANGSUNG disabet pake simitarnya dari seorang Khalid itu kalo kita jadi temen kan biasanya kita yaudah sini bagi 2 gitu kan damage-nya lah ini pang lucunya darinya tinggal sepiksel malah kabur dia jadi mau gak mau jadi itu tumpang dua-duanya waduh waduh apalagi Outer Midotaret di jebolin ya oh enggak belum belum masih bisa masih di cover dengan cukup baik karena tadi Mina ini tinggal dikit dan daripada digigit Franko repot ya oke Franko nya suatu belum bisa cekirati ya waduh tapi kali ini Superken masuk dengan 1 2 ultimate dan bahkan itu setup yang bagus dari Superfin juga dengan 1 buah tyran revenge dan pemain-pemain dari pejajaran sepertinya mereka udah mulai kehilangan arah padahal bisa dibilang early yang sempat dipegang sama pajajaran sekarang udah seakan-akan sia-sia karena satu persatu pemain dari pajajaran udah mulai keculik dan ini menit 5 beda goldnya 4.000 lebih hampir 5.000 loh itu semenjak purplenya dicuri sih yes jadi dia jadi kayak mau bowling mulai pasif nih iya udah mulai pusing karena mau coba ngincar ke arah gold lane pun udah mulai sulit ya ke arah one-one terutama Saken itu sendiri kan pasti utama kalau ada covernya kayak Superfin ataupun kalau memang dia main sendiri kayak gini damagenya itu gak cukup untuk instant kill dia dengan 2 steel cable dan 1 cutthroat tapi tentunya purple yang akan menjadi inceran dari pemain-main Begetron Alpha vengeance dibuka oleh seorang Hoho mencoba untuk membagi-bagi damage yang sudah keluar dari pemain-main Begetron Alpha tapi Hoho tentunya tidak akan mudah ditumbangkan sementara turtle kali ini yang akan menjadi objektif yang akan diamankan oleh Begetron Alpha di menit yang ke-6 dan Saken lihat dia tiba-tiba udah dapetin 3 Turet aja Begetron nih diem-diem kalem dia ya topoknya Turet hancur semua sama Saken iya what a nice objektif sih dari seorang Saken ya aku udah bilang lah Pak 7 menit pertama dia pokoknya di bukunya sih Turet nanti baru gitu habis itu dia baru join team fight mal dapetin rotasi dapetin semua jungle-jungle dari Pajajaran dan lihat tuh dia sampai di setengah bisa dibilang ya 40% lah ya betul pemain-main Pajajaran tuh cuma punya 40% dari sekitar mapnya 60% udah dipegang sama Begetron Alpha yes apalagi sekarang inner bottom tarotnya jadi target targetnya tapi ini dia Raging Sandstorm connect karena 2 hero di Sampor Tornado juga langsung dilepaskan 2 hero tumbang attack dan juga Ega sih tidak bisa bertahan tapi Kot Altar menjemput teman-teman yang lainnya dari seorang Moreno yang bagus banget bagus banget manis banget ke Altar yang dibuka oleh seorang Moreno dia tau posisi Saken berbahaya dengan satu volta dari Saken dibuka oleh seorang Pang Lucu tapi ternyata masih ada misi penyelamatan dari seorang Moreno dan Sorizo tadi lagi-lagi bagus Raging Sandstorm dan juga mungkin satu buah Tyrant Rage ini ini mesti di mungkin bisa dibilang harus diwaspadai sama apa jajaran karena munculnya itu dengan clicker biasanya betul tapi ini kek ya langsung digigit aja dengan adanya pelatihan bahkan di pilih fashion dilepasin tapi Ega sih tidak bisa bertahan terlalu sedikit saja namun tidak terlalu overcommit sementara kali ini Bigger Lava mereka memegang empat turet di tangan di meter delapan dan memang sempet ada couple yang mencoba untuk mencahaya ke arah pemain The Bigger Lava itu Saken tapi masalahnya Saken ini masih punya needless of power masih bisa mundur yep that's why iya kayak kita bilang awal untuk get dropped it's too greedy Zimo iya kan kenapa-kenapa mereka gak punya taan badan kedua mereka gak punya crowd control bayangin crowd controlnya cuma berharap di Ironhook Franco dan juga berlebihannya Varsha pun yes dia punya immobilize tapi kan itu kecil banget satu detik kalo gak salah dari seorang Varsha itu sendiri atau maka slow effect dari Monion Crystallic Joy it's not enough temen-temennya karena kalo udah kayak gini ketika nanti Fanny dan Joynya masuk semua target semua mata dari temen-temen Bigger Tron Alpha itu bakal ke arah Fanny ataupun Joy dan itu bakal dengan cukup cepat meruntuhkan mereka kalo mereka gak megang early gamenya seperti yang tadi udah Colly sama Momocan bilang terutama ngeliat item baru udah heptasis sama ada Malefic Roar bayangin dari seorang Fanny ini itu duty baru 4.000 sedangkan kalo diliat dari temen-temen Bigger Tron Alpha liat dari seorang Wanwan aja dikit lagi udah menjadi Wind of Nature udah ada Wind Talker udah ada DHS Corrosion dan Hayabusa Super Ken pun udah ada BOD juga udah mau menuju ke area Endless Battle Hunter Strike juga udah ada jadi ini bakal menjadi temen-temen cukup mumpulin untuk bisa menyayat mereka semua oke tapi kali ini lotnya sudah mulai berjalan di area mid terlebih dahulu satu bauk alat dibuka tapi itu terpain masuk dengan satu bot Iron Ridge dan koanikara 2 pemain dan bakal attack tumbang seperti yang masih mau lebih shadow kill yang dibuka dan bakal eget izi tumbang kali ini menyisakan 3 pemain Jerosevelt mencoba untuk memberikan perlawanan namun tidak ada purple buff membuat energi dari seorang Jerosevelt tentunya akan bocor sementara bermain dengan objektif adalah kunci dari Bigger Tron Alpha mereka harus bersabar harus bermain setidaknya lebih disiplin karena lagi-lagi ini Pak Jejara mereka masih bisa untuk melakukan defense masih punya high ground dari seorang pang lucu masih bisa melakukan clear cepat juga namun super ken wuuu lempal Phantom Shuriken pindah bayangan ya kan koat shadow ke depannya sredeo langsung mundur lagi iya apalagi dia bawa apa tuh Master Assassin Master Assassin ini shadow kirunya pun langsung dilepasin pang lucu pampirnya tumbang itu kalo pang lucunya tumbang mo gamenya bisa add loh iya iya karena gak ada defensive eh paling banyak tricks lah yang bisa nge-defense cuman item dari Batek juga kurang mumpuni banyak threat change nya gak sakit bahkan gerobaknya setengah darah doang nih mikirnya ke arah gerobak atau catapult iya dan anggapannya natek sekali ditabrok sama Tyrant Revenge juga pasti kalo ada follow up dari sakit bisa tumbang gitu iya belum lagi tadi tuh kan Raging apa Raging Signstorm dengan Vicar gitu combo itu udah terlalu mumpuni untuk konekin ke beberapa hero sekaligus oke dan kita akan melihat harusnya nih menunggu lord yang kedua ya karena Bigger Nova pun mereka kecuali mereka bisa tumbangin 2-3 pemain sebelum ada lord itu akan sedikit berbeda cerita dan Jerosevelt dia gak punya banyak chance sebenernya disini karena lagi-lagi gak punya purple buff dan cuma bisa split push aja dan harusnya pemain-pemain dari Bigger Nova mereka lumayan tau lah potensi dari apa jajar untuk bisa ngelakuin split push masalahnya di map ini apakah mereka sadar bahwa ada yang mau hilang tapi beladihan connect dari sini dan wuuuuh Sorizo masuk dengan Raging Sensornya yang begitu baik dengan satu buah flicker nih ada bahkan legendary untuk seorang supercan di sisi belakang ada Jerosevelt namun dia sendirian karena 3 pemain lainnya tentunya sudah low harus mundur dan pemain dari Bigger Nova mereka memegang kendali tim facat ini gak butuh lord masih busa membuka ke arah concealnya kali ini superminion udah mulai masuk Finn masuk dengan satu buah flicker tapi satu buah pdk yang akan coba dibuka tapi ternyata supercan tidak terhentikan dan bahkan Sorizo sempat ditumbangkan namun kali ini apakah pemain-main dari pdk mereka masih bisa untuk melakukan enggak ternyata masih bisa ditahan pdk sebenarnya jauh mo cuma memang sayangnya adalah mereka cobain untuk naksa dimana tadi detik minionnya itu mau spawn mo 12-10 mo itu detik minion spawn yang bakal ngebot defensive dari temen-temen pajajaran masih bakal cukup kuat terutama tadi attack sama parang lucu itu masih hidup that's why kalau diuskira tadi Bigger Nova mau ke arah lord ternyata enggak mereka mau cobain gamenya dan ini gak berhasil baik ya malah mereka memberikan nyawa dari Sorizo untungnya Sorizo itu baru dapetin 2 point kill kalau udah dapetin 3 at least itu shutdown dan itu bisa ngasih goal lumayan cukup besar dari temen-temen dari pajajaran oke dan sekarang lord memang jadi kunci yang penting yang bisa didapatkan oleh Bigger Nova untuk melakukan end game karena gimana pun mereka masih di stack dengan adanya feather airstrike dari seorang pang lucu tapi super fin mau ngelihat celah tersebut yang bisa dicuri yaitu Jay Roosevelt yang sendirian lagi bersihin minion di area bawah instant ya langsung hilang dari land of dawn dan apalagi nih harusnya oh flickernya belum ada kalau flickernya dari Sorizo udah ada dia tinggal nungguin feather airstrike farsha di pop up sih farsha pop up dari airstrike langsung diajak dengan raging sandstorm dan trigger lordnya lumayan cukup cepat ya walaupun manage minionnya cukup rapi dari acara top dan juga midnya ditarik ke bawah lordnya dari seorang hollow tapi seperti super can terlalu dalam dia tadi masuk iron hooknya tadi connect around Sorizo di hollow atau yang namanya called altar ini membuat bigotron harusnya paling cuma bisa dapetin satu base tarut bawah lagi untuk buat game base tarut dan masih belum bisa end game nya nih tapi dia mencoba untuk bentukkan belakang tapi raging sandstorm juga dikeluarkan terlalu dalam Sorizo gak ada follow up bahkan dibelakang sana hoho nya mencoba untuk maju iron rack juga dikeluarkan hoho nya tumbang dan lihat dari seorang saken dia berhasil terbang double kill diamankan hampir triple kill tapi natex masuk ke arah base base nya terbuka lebar dia pun langsung mencoba untuk ngehit karena minion yang lumayan cukup banyak walaupun roosevelt dengan adanya cutthroat mencoba untuk menghajar ke arah saken tapi saken sudah survive dia masih bisa selamat tapi dengan darah yang low banget akhirnya tershut down masih bisa defend dari pajajaran oke big get wrong alpha mereka sudah mulai lupa sepertinya dengan objektif yang sebenarnya mereka bisa dapetin itu bisa di-end sebenarnya karena posisinya saken ini sudah berfokus sama base turret nya tapi masalahnya memang ketika teamfight nya agak sedikit sulit dari fan nya masuk dan posisinya bukan ngincernya ke arah ya jaren sempurna mau gak mau ketika posisi dari saken tumbang ya udah pasti damage nya gak akan cukup dari big get wrong alpha betul eh tadi datang win of nature eh hei raging sandstone ternyata getawan ega di disana walaupun nicolot yang radia bladihan kini-kini dapetin natex tapi seperti shadow biru masih lebih knock nature tapi dihambat oleh VYN yang bagus banget natex nya langsung dihajar begitu saja bahkan hoho darah nya low tapi jaren sempurna dengan adanya steel cable berhasil men-shut down seorang moreno oke sementara kali ini menyisakan 2 pemain saja dari pajajaran main-main dari big getron mereka sudah mulai berkumpul juga di area base nya tapi jerusalem fold akan hilang dengan begitu cepat sementara ega tz akan menjadi pemain terakhir yang akan di wipe out dan big getron alpha mereka berhasil untuk menamankan 2-0 dan kemenangan yang masih terceketak untuk big getron tanpa ada kekalahan di hari kita yang kedua betul 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 clean sweep untuk teman-teman big getron alpha hingga di hari yang kedua kali ini dan bahkan di game yang kedua ini termasuk game one sided juga lah bisa dibilang walaupun di akhir-akhir ketidakdisiplinan big getron alpha itu hampir kayak terlihat iya baris oke akhirnya mereka bisa mentuk meng-closing dengan skor 2-0 tanpa ada balas dari tadi jaran terima kasih 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 terima kasih